Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih Hal ini kurasakan Sejak kecil Saat kecil Orangtuaku sering menakut takutiku Jika aku nakal Lewel Dia mengunciku di dalam kamar Yang gelap Tidak membukakan pintu Memberikan sebuah narasi Bahwa di dalam kamar Ada hantu Tujuannya agar aku tidak nakal lagi Dan memang tidak spesifik juga Ibu ku menyebutkan Sosok apa yang ada di dalam kamar Ya pada akhirnya ketika dewasa ku tahu itu bohong Hanya untuk menakut-nakutiku Dan membuatku menurut Membuatku menangis Berteriak Hingga meminta maaf Namun siapa yang sangka Di kamar itu Sebenarnya aku melihat Satu sosok yang benar-benar membuatku menangis dan berteriak Sosok pocong Di pojok kanan kamar Terbalut kain putih lusuk Dengan wajah yang gosong Namun bola matanya yang putih terlihat sangat jelas Setiap kali aku dikunci di kamar Karena kulah kenakalanku Sosok itu selalu muncul Di dalam kegelapan Hanya diam melihat ke arahku Saat itu aku masih berumur lima tahun Namun masih sangat jelas dan Sangat teringat di kepalaku Waktu pun berlalu Seiring aku beranjak dewasa Ternyata aku mempunyai kemampuan untuk bisa melihat mereka Kadang terlihat melintas Berbisik padaku Atau muncul tiba-tiba Tepat di depanku Dengan wajah Dan bentuk Yang berbeda-beda Namun tidak ada satu orang pun yang percaya padaku Termasuk keluarga Mereka selalu menyangkal Bahwa aku bisa melihatlah seperti itu Dibuat-buatlah bohong Halusinasi Membuatku pada akhirnya Tidak pernah menceritakannya lagi Jika aku bertemu dengan mereka Yang tidak terlihat itu Aku mempunyai seorang kakak perempuan Kondisinya sedang hamil Ya Hamilnya tidak terlalu besar Masih 4-5 bulan kalau tidak salah Dia tinggal di Jakarta Suaminya Seorang wira usaha Kedai makanan mereka cukup laris Sampai pada akhirnya Hari itu kakakku datang Sebut saja dia Kak Rini Dari kamarku terdengar Karini masuk Dengan suaranya yang khas Dan menyapa orangtuaku Dan juga suaminya Ibuku sangat senang Karena akan menemang cucu pertamanya Ibu lalu memanggilku Bila karini sudah datang Iya bentar ma Aku beranjak dari tempat tidurku Keluar kamar Dan menghampiri Karini Dan begitu sampai Di ruang tamu Astaga Tak apa kagetnya aku Dengan apa yang kulihat Di punggung Karini Dia terlihat menggendong sesuatu Lebih tepatnya Ada sosok yang menempel Pada Karini Sosok perempuan Pucat Matanya terlihat bolong Menyeringai dan lidahnya menjulur keluar Panjang sampai ke parut Karini Tangannya seperti merangkul Tangannya seperti merangkul Bahu dan bahu Karini Dan terlihat Karini menggendong sosok itu Sosok kontilanak Sosok itu melihat ke arahku Lidahnya yang panjang Menjulur-julur Karini Karini sepertinya tidak sadar Ada sosok yang mempel Padanya Setelah aku salah pada Karini Aku sempat bertanya Padanya Kak Badan Karini gimana Sehat Atau Atau Ya Kondisinya gimana Kak Karini bilang Karini Karini gampang capek Lelah Punggung terasa berat terus Ya maklumlah Ibu hamil Begitu katanya Bukankah Bukan karena itu Tapi ada sosok yang kakak gendong Begitu dalam hatiku ingin berkata Tapi apa daya mereka Pasti tidak percaya Dengan apa yang kukatakan Memang yang kutahu Jika seseorang sedang hamil Akan sangat wangi bagi mereka-mereka Dan gampang didekati Malam pun berlalu Sebelum tidur Aku coba memberikan sesuatu pada Karini Ya sepengetahuanku sih Gunting Atau penitik Itu bisa mencegah Sosok-sosok itu hadir Kak Ini ada gunting Gunting lipat sih Sempen aja di bawah bantal kak Sama ini penitik Di Pasang aja di baju Pakai terus ya kak Karini sepas bertanya Kenapa Aku bilang saja Ini Budaya turun-temurun Di seluruh kakak Kaki yang menitipkan padaku Dan Aku memberitahu pada kakak Begitu kata aku bohong Karena tahu kakek yang bilang Kakak menurut Dan memasang Penitik dan menyimpan gunting di bawah bantal Lalu kutinggalkan tidur Aku kembali ke kamarku Dan ketika aku mulai terlelap Terdengar suara bantingan pintu Sangat kencang Pintu kamar Membuatku refleks terbangun Dan ketika aku lihat Tidak ada yang aneh Pintu ku tertutup Dan ketika aku hampiri pintu pun Pintu dalam kondisi terkunci Aku cek ke bawah Ke kamar-kamar lain yang ada pintunya Dan tidak ada yang keluar sama sekali Suara dari mana ya Aku kembali ke kamarku Dan mengambil kembali posisi tidur Dan tiba-tiba Ada yang menjilat Pipiku Terasa sangat basah dan lengket Aku buka mataku dan kulirik Astaga Jongkok di sebelahku Susuk perempuan yang tadi kulihat Menempel pada kakak Lidahnya menjulur sangat panjang Sambil menjilati Wajahku Rambut cepatnya kita beratakan Matanya cekung ke dalam Seperti bolong Sangat gelap Terdengar suara cegi-gikan Yang sangat menyeramkan Dan dalam batin dia berkata Jangan coba-coba ganggu Jangan coba-coba usir Itu anak saya Yang ada di perutnya Jangan coba-coba ganggu saya Usir saya Sosok itu berkata Seperti itu Aku coba melawan Itu bukan anak kamu Pergi kamu Kamu gak ada hak di sini Sosok perempuan itu Kini berekspresi marah Kini terasa tangannya mulai mencengkram Bahuku Sangat keras Aku coba membaca doa yang ku bisa Aku terus membaca doa Dan Tiba-tiba Terdengar suara geraman Yang sangat keras Ketika terdengar Sosok itu berteriak melengking Sangat Sangat kencang dan Tiba-tiba saja Sosok itu hilang Dan ketika ku tengok Ku lihat ada sosok pojong Terbalut kain putih itu Berdiri diam di pojok kanan kamarku Dan tak lama sosok itu hilang Dan tak lama sosok itu hilang Kesokan harinya ketika aku bertemu dengan Karini Dia terlihat lebih segar Badannya lebih enak dan tidak pegal Dan aku pun tidak melihat sosok itu menempel lagi pada Karini Aku jadi berpikir Apakah sosok pojong yang ada di kamarku itu Ternyata bukan sosok jahat Apa mungkin Sosok itu karun kami yang Yang melindungi atau mengapingku Entahlah Yang jelas apapun yang terjadi malam itu Sosok tersebut Telah membantuku Sosok tersebut Terima kasih telah menonton